Hai hai hai, salam jumpa kembali dengan Dr. Ida di sini Dalam channel Youtube Klinik Dr. Ida Skincare Center Salam jumpa dalam sesi segmentasi seputar kecantikan Kali ini kita akan bahas tuntas tentang perbedaan krim racikan abal-abal dengan krim racikan dokter Wah sepertinya seru nih ya bagi para sahabat yang menyenangi dan sudah memakai krim-krim racikan dari dokter Tentunya akan lebih banyak lagi tahu tentang krim racikan tersebut Sebelum kita mulai acara ini jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment Dan satu lagi pijat notifikasi tanda lonceng Agar para sahabat sekalian bisa selalu mengikuti tayangan-tayangan terupdate Dari channel Youtube Klinik Dr. Ida Skincare Center Baiklah para sahabat Tadi sudah saya kaparkan bahwa kali ini kita akan bahas tuntas tentang perbedaan krim racikan Ada labal-labal yang berada di pasaran dan tentunya barangkali di antara para sahabat Sudah ada yang pernah membeli secara online baik biar teman atau langsung ke store Atau ada juga yang sudah memakai krim racikan dokter dengan datang ke klinik skincare Sebelum kita bahas pun lanjut Hal ini kita perlu tahu kenapa sih kali ini kita akan bahas tuntas tentang krim racikan Sebuah berita yang cukup mencengahkan dan viral di awal tahun 2019 hilang Ini badan pengawas obat dan makanan atau BPPOM Republik Indonesia berhasil menyita ribuan kosmetik tanpa izin edar di wilayah Jakarta Barat Jumlahnya cukup fantastis Total ada 53 item yang terdiri dari 679 153 pieces produk Dengan nilai keekonomian mencapai 30 miliar rupiah Wah itu nilai uang yang luar biasa Bisa dimanfaatkan tentunya untuk membangun negeri ini ya Yang sedang pandemi saat ini Tetapi malah dipergunakan untuk mengambil keuntungan profit Orang-orang oknum-oknum tertentu Yang mengambil keuntungan untuk diri pribadinya dan tentunya Akan sangat membahayakan bagi para kaum wanita Pemakai krim abal-abal ini ya Yang tanpa izin edar dari BPPOM Nah dari temuan tersebut Diduga produk kosmetik yang disita itu Banyak mengandung bahan ilegal dan berbahaya Nah loh Seperti misalnya merkuri ya Sebab produk-produk tersebut Tidak memiliki standar untuk keamanan Dan informasi yang jelas Serta mengantongi nomor BPPOM dong tentunya Nah lebih jauh tentang jad merkuri yang membahayakan Untuk pemakaian kosmetik Apa itu sih merkuri ya? Merkuri itu adalah unsur kimia dengan simbol HG atau air asat Yang merupakan logam berat berwarna perak dan berbentuk cair bersifat toksik dan sulit terurai Jika digunakan pada obat, kosmetik dan makanan Merkuri membawa berbagai resiko untuk kesehatan Nah pergunaan merkuri itu biasanya seperti apa sih? Nah merkuri itu dapat menghambat pembentukan melanin Yang menjadi pembentuk pigment kulit Makanya kesan putih instan akan langsung terasa Namun hilangnya melanin pada lapisan kulit Justru merusak lapisan kulit dalam jangka panjang Nah ini yang perlu para sahabat ketahui Apa sih kira-kira bahaya merkuri itu dong? Nah yang pertama adalah gangguan motorik Yang kedua dirusakan seperti sarap, kotak, ginjal Bahkan sampai ke jantung Yang ketiga menyebabkan kanker kulit Yang keempat melasma Yang kelima ibu hamil dan menyusui Yang terapar merkuri beresiko memiliki bayi dengan IQ rendah Nah mulai sekarang hati-hati Awas produk kosmetik abal-abal Nah para sahabat klinik dokter Ide Skin Care Center Tentunya bukan tanpa alasan BP POM ini gencar melakukan upaya memberantas Peredaran produk-produk kosmetik yang mengandung jadu merkuri Sebab bahan kimia berbahaya ini memang punya resiko yang serius loh Untuk kesehatan manusia tentunya Merkuri dapat dengan mudah diserap ke dalam kulit Dan masuk ke dalam aliran darah Kemudian meracuni organ-organ vital dalam tubuh kita Mulai dari jantung, paru-paru, ginjal, otak Bahkan sampai sistem kekebalan tubuh kita Nah penggunaan merkuri pada produk kosmetik juga Memberi efek karsinogenik Yaitu kemungkinan dapat memicu kanker Wah ternyata seram ya para sahabat Jangan kalian mulai sekarang coba-coba memakai atau ikut-ikutan teman nih Ya putihnya cepat dan hasilnya memuaskan katanya ya Maka dari itu penggunaan produk kosmetik yang mengandung merkuri Juga dapat meningkatkan resiko pertengahan per kulit Sekali lagi kan teruk Jadi jangan kalian anggap remeh ya Wah mentang-mentang instan cepat putih kalian ikut Tapi kalian tidak mengingat jangka waktu ke depan Beberapa tahun kemudian 5 tahun 10 tahun kalian akan langsung melihat dampak yang sangat mengerikan ya Nah merkuri juga bersifat korosif untuk kulit Mengoleskan kosmetik ya Pada kulit wajah kalian nih yang mengandung merkuri Secara terus menerus akan membuat kulit semakin tipis-tipis Dan membuat kerusakan pada lapisan kulit Makanya jangan heran Jika menggunakan produk bermerkuri Biasanya akan diawali dengan pengelupasan kulit secara pelahan Pengelupasan ini pada akhirnya Menyebabkan pertahanan kulit atau skin barrier Ya lapisan lipit lemak di lapisan kulit kalian menjadi rusak Sehingga justru kelap akan lebih beresiko mengalami flek hingga melasma Nah biasanya penggunaan produk bermerkuri akan menyebabkan mengalami tanda-tanda non-spesifik Ya seperti si gejala mulai dari gatal, perih, kemerahan, bahkan mengelupas Pada tahapan ini produsen juga hati-hati sering berdalih bahwa ini adalah hanya proses adaptasi krim saja kok Hanya bersifat sementara ya Nah kebanyakan pengguna akan meneruskan pemakaian Hingga ketergantungan ya Jadi kalau dia tidak pakai dia akan langsung cepat pesan kembali ya Di titik inilah biasanya pengguna baru sadar bahwa ia telah terjebak dengan kosmetik bermerkuri Sebab secara perlahan satu per satu permasalahan kulit mulai berdatangan Nah mulai dari sering putusan, kulit sering perih, merah hingga flek hitam yang tak kunjung hilang Nah lo ya apa enggak ngeri itu para sahabat ya Kalau sudah seperti itu maka kalian datang ke klinik kecantikan, datang ke rumah sakit Para dokter pun akan sangat kesulitan untuk mengatasinya Nah kesadaran untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang menggerakkan yang terdekat Untuk ikut menjadi agen perubahan dalam meneruskan pesan pemberantasan kosmetik bermerkuri Agar tak akan ada lagi tumbal-tumbal berjatuhan selanjutnya Meski misalnya ya keinginan besar untuk memberikan kesadaran Di sekitar juga tentunya tidak mudah akan banyak menghalangi kendala ataupun hal-hal lainnya Nah marilah cara pertama termasuk saya secara pribadi dan para sahabat sekalian yang sedang nonton tayangan video ini Jadi kita sama-sama gaungkan kesadaran untuk bangga mencintai dengan diri sendiri Kulit yang ada yang kita miliki itu adalah kulit yang sudah cantik, yang sudah sempurna diberikan oleh yang maha kuasa Nah inilah yang harus disuarakan dengan lantang Sebab kulit berwarna adalah anugerah dari ilahi Cukup rawat kulit dengan kesehatan sewajarnya Dan pancarkan kecantikan yang sejati Yaitu kecantikan hati Maka dari itu diperlukan sosialisasi yang gak bosen-bosen kepada masyarakat Khususnya pada kaum wanita yang selalu memimpikan dan mengejar impian memiliki kulit putih yang instan Maka perlu diketahui perbedaan krim racikan abal-abal yang kemungkinan banyak mengandung merkuri dan jat-jat yang berbahaya Untuk kulit wajah kalian terutama Bandingkan dengan krim racikan dokter yang benar-benar aman Digunakan tentunya bila melalui konsultasi, pemeriksaan dan tentunya pemakaiannya berada di bawah pengawasan dokter Mari kita pelajari dan kita ketahui apa sih perbedaan krim racikan abal-abal dan krim racikan dokter Yang pertama Krim racikan abal-abal itu biasanya bisa dibeli sendiri di pasaran Melalui pasar bebas di store atau secara online atau titik ke teman Beda dengan krim racikan dokter Tentunya itu bisa dibeli harus berdasarkan setelah konsultasi, pemeriksaan dan diberikan resep oleh dokter tentunya Setelah mengandalkan konsultasi dokter akan menuliskan resep Memberikan krim racikan sesuai dengan kebutuhan dan masalah kulit wajah kalian Nah itu tentu sangat jelas berbeda sekali Ya biasanya krim racikan abal-abal beli begitu saja tapi tidak ada penjelasan Mulai cara pemakaiannya seperti apa, perlu dipakai berapa lama, kapan berhenti dan bila mana ada gejala efek samping Tentu akan berbeda dengan krim racikan dokter Dokter sebelum menuliskan resep kemudian memberikan resep ya tentu akan menjelaskan dan menuliskan cara pemakaian Berapa lama krim racikan dipakai, bagaimana cara pemakaiannya Serta pasien harus kontrol dan berkomunikasi dengan dokter selama memakai krim racikan tersebut tentunya adalah untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan Nah kalau krim abal-abal ini krim racikan biasanya bisa digunakan berulang-berulang tanpa pengawasan dokter Jadi kalau kalian sudah beli nih di online, langsung instan tetap putih Begitu habis kalian beli lagi sendiri tuh tanpa melalui resep dokter dan tanpa melalui pemeriksaan dokter lagi Dan krim racikan dokter tentu harus berulang kembali melakukan konsultasi dengan dokter, dibuatkan lagi resep krim racikannya Jadi kalian tidak bisa sembarangan mengulang membeli krim racikan dokter tersebut Nah ini krim juga dibuat di tempat home industry atau industri rumahan Bila kalian membeli krim racikan abal-abal Sedangkan krim racikan dokter itu akan dibuat di apotik atau instalasi farmasi yang memiliki izin resmi Setelah mendapatkan resep dari dokter Nah ini juga krim racikan abal-abal dibuatnya oleh orang awam Jadi siapapun secara otodidak bisa membuat racikan Krim racikan abal-abal tersebut Yang tentunya aktifnya sudah macam-macam tuh Nah terutama kalau krim racikan dokter tentunya akan dibuat di apotik atau instalasi farmasi Dan dibuat oleh apoteker yang mempunyai sipa atau surat izin praktek apoteker Dan boleh dibantu dengan asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker tentunya Nah hal yang lain yang paling kelihatan secara kasat mata Saya disini memberikan contoh Biasanya krim abal-abal yang kalian beli itu tidak memiliki stiker biru apotik atau instalasi farmasi Kalau misalnya krim racikan dokter Diberikan krim racikan di dalam kemasan pot yang sudah diberikan stiker biru Sudah tertera Misalnya nama instalasi farmasi, nama apotik, nomor surat izin apotik, nomor sipa, nama krimnya Dan cara pemakaiannya Jadi dari situ saja sudah jelas dong Sangat berbeda sekali ya Bagaimana kalian bisa beli krim racikan abal-abal dimanapun Bisa berulang-ulang ya Sekiranya kalian mendapatkan dampak efek putih Berbeda dengan krim racikan dokter yang tadi sudah saya jelaskan Selain itu Nah dari baunya saja Kalau kalian mau pakai ini ya Begitu dibuka krimnya dicium Ya tentunya baunya akan sangat menyengat sekali ya Misalnya nih baru kalian buka aja Aduh Ya misalnya nih Aduh baunya itu sudah rasanya lain ya Tapi kalau yang dari dokter Biasanya tidak terlalu menyengat Dan warna lem juga mengkilat Kalau yang krim racikan abal-abal Nah kalau krim racikan dokter ini Warnanya alami tidak mengkilat dan tidak mencolok ya Warna putih seperti mutiara bersinar nih Contoh warna krim abal-abal Warna krim juga mencolok atau terlalu cerah ya Nah bedakan dengan krim yang tadi jadi dokter Ataupun krim yang memiliki legalitas ya Krim juga tidak tercampur rata dan terasa lengket ya Kalau kita pegang berbeda dengan krim yang dari dokter Tidak terasa lengket seperti lem ya Dan pada saat memakai krim racikan abal-abal Akan dirasakan panas ya Perih kadang-kadang ya Pada saat kalian aplikasikan oleskan di kulit kalian Nah kalau krim dokter itu tidak menimbulkan efek perih Dan iritasi kulit ya Sudah disesuaikan dengan jenis kulit Dan kebutuhan kulit kalian Nah kemudian Menghasilkan warna kulitnya juga pucat dan tidak alami Kalau kalian pakai krim abal-abal nih Sedangkan kalau krim racikan dokter Perubahan warna kulit juga akan terlihat alami Secara natural ya Nah kalau kalian kena panas terik matahari Kulit kalian akan langsung memerah Kalau kalian sudah memakai biasa krim racikan abal-abal ya Tapi kalau memakai krim racikan dokter Kulit karyan terkena sinar matahari Itu tidak merah seperti kepiting rebus Asal dengan pemakaian yang benar ya Memakai sunscreen dan tabir surya pada pagi harinya tentunya Nah hasil juga cepat dan instan untuk putihnya Untuk krim abal-abal ya Sedangkan untuk krim racikan dokter Biasanya perlu rentang waktu dan perlu proses beberapa waktu Bisa sampai beberapa bulan ya Nah yang kesembilan adalah menimbulkan ketergantungan Jadi begitu kalian stop itu langsung ya Wajah kalian akan kembali kusang Malah ada yang langsung timbul jerawat parah Timbul flek hitam ya melasma Akibat dari pemakaian krim abal-abal tersebut Tapi kalau misalnya krim racikan dokter Begitu dihentikan Kalian tidak ketergantungan Dan tidak langsung menimbulkan hal-hal yang negatif Itu yang perlu kalian ketahui perbedaannya Nah untuk itu mulai sekarang Sebagai para kaum wanita Millenial terutama nih Yang biasa senang dan hobi memakai produk skincare Dan produk-produk pemutih Baik dari krim racikan dokter Ataupun hal-hal lain Tentunya mulai sekarang Sesudah mengetahui perbedaannya Hati-hati ya Kalian makin cerdas memilih produk skincare yang aman tentunya ya Jadi baik wanita dan pria kerap menjadi korban kosmetik abal-abal Lantaran sama-sama mendambarkan Wajah putih, licin, bak bule atau arus korea Bukan tanpa alasan loh Sejak zaman dulu kulit putih memang seakan menjadi standar penampilan khas orang-orang Asia Rangkaian alur proses ya Bagaimana kita bisa mendapatkan krim racikan dokter yang legal dan yang benar Supaya kalian tidak tersesat Ataupun tidak menimbulkan efek samping Karena berkeunginan memiliki kulit putih tadi Yang pertama tentunya kalian harus datang ke klinik skincare Resmi yang memiliki izin legal Atau di rumah sakit untuk menemui dokter yang dapat mengatasi permasalahan kulit wajah kalian Nah saat pasien berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan fisik dengan dokter Maka dokter akan menjelaskan assessment untuk mengetahui kondisi kulit pasien tersebut Nah berdasarkan poin tadi Maka dokter akan menegakkan diagnosa untuk mengetahui penanganan sesuai dengan kondisi yang melalui pemeriksaan tadi Kondisi kulit wajah kalian dong tentunya Nah sesudah itu cara penanganan dokter juga sifatnya sangat individual dan situsional Dimana bisa berupa tindakan treatment di klinik Obat-obatan baik yang dioleskan ataupun yang perlu diminum bahkan disuntikan Dan skincare penunjang yang tentunya bertujuan untuk keberhasilan pengobatan permasalahan kulit wajah kalian dong Jadi tergantung pada saat kalian datang ke klinik dengan kondisi permasalahan kulit wajah masih ringan sedang atau sudah parah Itu akan menentukan dari penanganan dokter terhadap terapi yang harus kalian lalui Bila diperlukan krim racikan maka dokter akan menulis resep sesuai untuk kebutuhan terapi pasien Dokter selalu menjunjung tinggi loh Salah satu isi sumpah dokter yang berbunyi primum non nocer Artinya pertimbangan isi sumpah itu dalam bahasa Inggris ya First do not harm Atau dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah jangan merugikan Jadi dimanapun berada dokter pasti tidak ada yang berkeinginan untuk merugikan pasiennya Pasti malah ingin mengatasi dan memberikan solusi terapi untuk semua permasalahan kulit wajah kalian Nah dalam hal ini saya kira rangkaian alur proses legal mendapatkan krim racikan dokter Tadi ya peset krim racikan dari dokter yang memiliki surat izin praktek di klinik atau di rumah sakit Akan dibawa oleh pasien ke instalasi farmasi atau apotik yang mempunyai surat izin apotik Kemudian akan dibuatkan krim racikan oleh apotiker yang mempunyai sifat atau surat izin apotik Bisa dibantu juga dengan asisten apotiker di bawah pengawasan dokter Krim racikan akan dikemas dalam pot ya kemudian akan diberikan stiker biru seperti ini ya Nah itu artinya kalian sudah benar mendapatkan krim racikan dokter yang legal Dokter membuat peset krim racikan untuk pasiennya tentunya memiliki tujuan Yang pertama adalah untuk mempermudah serta memperingkas secara pemakaian obat topikal dari pasien Yang kedua untuk meningkatkan efektivitas suatu pengobatan dengan menambahkan beberapa jet aktif Yang jika dipisahkan tentunya akan membutuhkan usaha atau efek bagi pasien Makin dibikin repot dan untuk itu kalau diracikan sendiri masalah sterilitasnya Masalah hasil pencampurannya dan lain-lainnya artinya efek terapinya juga jadi berkurang Nah yang ketiga untuk mengobati dan menyelesaikan permasalahan si pasiennya itu sendiri Nah ya tentunya beda sekali dong dengan krim racikan abal-abal Yang tujuannya adalah untuk membombastis kulit wajah kalian cepat putih, cepat sling Tanpa memikirkan bagaimana efek resiko di kemudian hari untuk kulit wajah kalian Yang penting si produsen kosmetik itu mengeruk-mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya Nah selain itu juga dokter dan pasien perlu berkomunikasi selama si pasien memakai krim racikan dokter Cara memakai krim racikan dokter dengan tepat juga perlu diketahui oleh para sahabat yang sudah memakai krim racikan dokter selama ini Di antaranya adalah tentunya harus dimersihkan wajah dari knee up ataupun sisa-sisa kotoran di wajah kalian Bisa dengan cara double cleansing ataupun triple cleansing Bisa dengan cleansing oil dan cleansing balm atau cleansing oil, cleansing balm dan misal water ataupun knee cleanser Kemudian cuci bersih wajah kalian dengan menggunakan cuci muka yang lembut ya Baru bisa juga dibersihkan dengan dibantu oleh toner Kemudian bisa ditambahkan serum ataupun krim pelembab Baru dioleskan krim malam racikan dokter dengan cepat ke kulit wajah Dengan metode 5 titik ya Menggunakan ujung jari Ujung jari sedikit kalian colekkan di bagian dagu, pipi kanan kiri, di hidung dan di dahi Baru kalian ratakan krim malam keseluruh wajah dengan pijatan ringan dengan gerakan ke atas ya Dan memutar ke arah luar ya Nah ini perlu diketahui oleh kalian Selain itu juga tentunya kira-kira ada area-area wajah yang sangat sensitif ya Yang tidak boleh terkena oleh olesan krim malam tersebut Yang pertama adalah hindari area di sekitar kelopak mata ya Kemudian yang kedua hindari di sekitar area hidung bagian luar bawah Kemudian hindari juga di area bibir sudut kanan dan kiri dan di lipatan bawah bibir serta di bagian leher ya Tentunya ini yang harus kalian hindari ya Karena apabila kalian sering mengoleskan di bagian-bagian tersebut Bagian tersebut akan teriritasi ya Akan menjadi sangat kemerahan, perih ya bagian kulit tersebut Karena krim malam racikan dokter ini termasuk jat-jat aktif yang sangat keras Nah selain itu juga tentunya dokter dan pasien perlu berkomunikasi ya Adakah lama sih faktor diperlukan dok untuk memakai krim racikan tersebut Tentunya itu adalah berpulang kembali kepada permasalahan kulit wajah kalian Yang tadi saya cerita pada saat datang Apakah dalam keadaan masalah kulit yang ringan, masalah kulit yang sedang atau berat Itu akan menentukan berapa lama kalian harus memakai krim racikan dokter tersebut Dokter juga akan menjelaskan rencana tata laksana terapi untuk kedepannya Pasien juga harus memberikan feedback hasil terapi Apa yang dialaminya dan kemajuannya kepada dokter Nah selain itu juga pembelian krim racikan dokter dapat dihentikan Bila timbul efek samping seperti rasa gatau, perih, kemerahan atau peruntusan di kulit Kemudian saat kondisi sudah membaik terapi pengobatan Bisa saja diubah, disesuaikan dengan progres kondisi kulit wajah terakhir pasien Nah pengobatan bersifat kuratif dapat dihentikan ketika masalah selesai Resep dokter tidak boleh digunakan berulang-ulang tanpa pengawasan dokter Karena akan menimbulkan efek samping yang membahayakan Selama para sahabat menggunakan krim malam racikan dari dokter Jangan lupa tentunya Pada pagi dan siang sampai sore hari Kalian harus senang biasa menggunakan krim pelembab Disertai dengan sun protection atau sunscreen takdir surya minimal SPF 30 Yang diulang pemakaiannya setiap 2-3 jam Ya Krim ke-40, tunggu 5 menit baru oleskan kembali Sunscreen mulai dari jam 8-9 sampai jam 3 jam 4 sore Dimana kalian harus senantiasa mengulang kembali pemakaiannya setiap 2-3 jam Agar kulit wajah kalian tetap sehat Tidak teriritasi Tidak mengalami penuaan dini Selama pemakaian krim racikan dokter tersebut Selain itu juga Hasil terapi Fasen menggunakan krim racikan dokter Tentunya perlu pengawasan Dan evaluasi oleh dokternya Dalam jangka waktu yang berbeda-beda Tergantung kondisi kulit wajah masing-masing Untuk itu diperlukan kontrol dokter minimal 2-3 bulan sekali Jangan lupa para sahabat Supaya didapatkan hasil pengobatan Yang sesuai dengan yang diharapkan tentunya Terapi yang mendapatkan hasil yang maksimal Tanpa evaluasi dan terapi lanjutan Ada kemungkinan Usaha pengobatan sebelumnya Tidak mencapai ekspektasi Ataupun alias menjadi sia-sia berlaka Ayo siapa yang rugi Tentunya adalah para sahabat sekalian Kalau kalian tidak rutin Dan tidak konsisten Tidak komitmen Dengan semua anjuran dan saran dari dokter Kemikian pemaparan pada sesi segmentasi Kecantikan kali ini Sekali lagi Saya senantiasa mengingatkan Dan mengajak para sahabat Sekalian ingat Putih yang instan itu belum tentu aman Yuk mari jaga kesehatan kulitmu Agar kulitmu Agar kulitmu tetap sehat Seperti tayangan-tayangan terupdate dari channel youtube klinik dokter Ida Skincare Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Cantik Dan Sangat Halo Salam Cantik dan Sengat Sampai jumpa in Bye Sub indo by broth3rmax